Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Ainews Sumud Inspiring and informative Pemirsa Hama Sundep atau yang lebih dikenal dengan sebutan Hama Ulat Enggerek menyerang puluhan hektare tanaman padi milik petani di Desa Tanjung Merawa B, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Dali Serdang, Sumatera Utara Akibatnya tanaman padi yang baru berumur 30-40 hari rusak dan terancam gagal padat Hama Sundep menyerang tanaman padi petani di bagian daun, batang hingga akar padi yang masih muda kemudian menggeret bagian batang atas hingga turun ke bawah sehingga daun padi terlihat menguning dan lama-kelamaan kering lalu tanaman padi mati Menurut petani, serangan Hama Sundep atau penggerak batang itu telah menyerang lahan sawah petani sejak 2 pekan terakhir Berawal ketiga musim penghujan yang mengakibatkan lahan pertanian milik petani terendam air Untuk mengatasi serangan tidak lebih parah, petani berusaha melakukan penyemprotan racun namun belum membuahkan hasil optimal Kejadian ini membuat petani sedih karena modal untuk menanam dari meminjam bank Kondisi tanaman padinya seperti ini sudah dipastikan petani akan gagal panen Menurut Ibu Dermi, petani Tanjung Merawa akibat serangan Hama petani mengalami kerugian sangat dalam Terlebih modal untuk mengusahainya petani meminjam Artinya Bu, ini kalau kondisi pohon padinya seperti ini Bu, ini kira-kira bisa menghasilkan atau sudah dipanen 100% enggak Om, sudah jamin Balik modal pun belum karuan Om, bukan sikit Om hampir 20 juta Nanam, manjetor saja sudah 10 juta lebih, kurang lebih Belum racun, pupuk, orang merumput, belum tenagawa lagi, bapak Petani berharap agar pemerintah Kabupaten Deliserdang dalam hal ini dinas pertanian mau turun dan mencari solusinya Dari Deliserdang, Amiruddin, Ainews melaporkan